Jadi daerah Tanjung Briuk Ini alur masuk Ini dari teluknya ini Ini dari dam Sudah tampil semua Seperti ini Dia minta dibuatkan sampai ini Pulau Ini pulau damar Sudah tampil semua Ini banyak sekali pulau-pulau kecil disini teman-teman Ini ada komentar yang masuk Jadi ini saya lihat Dari Heri Purwanto 130 Bang tolong bikinkan peta khusus Kepulauan Seribu dan Teluk Jakarta Mohon bantuannya Nah ini sudah saya balas Jadi Dia juga Siap menunggu Kasian juga ini sudah lama Ini saya buka-buka komentar Kita akan bikinkan Peta Dari Kepulauan Seribu Dan Teluk Jakarta Oke untuk bahan-bahannya Sudah Saya siapkan Untuk cara installnya juga Mudah Masih sama Seperti video-video sebelumnya Jadi sudah saya taruh disini Untuk file Petanya Kita akan install Menggunakan Handphone Jadi Seperti ini Caranya Untuk tahapan installnya Masih sama ya Seperti ini Jadi pertama kita install APK nya dulu Disini ada dua Asia Afrika Dan Boating HD Ini sudah saya Pernah saya bahas Pada video-video saya sebelumnya Terutama yang sudah pernah saya Upload Peta Full Indonesia Itu saya menggunakan Asia Afrika Namun disini Untuk Peta Pulau Seribu Saya menggunakan Boating HD Jadi disini file-nya sama Baik Asia Afrika Ataupun Boating HD Itu sama teman-teman Jadi Jika teman-teman Mau pakai Asia Afrika Nanti tinggal Rubah Tinggal pindahkan File-nya aja Untuk cara pindahkan File-nya Dari Asia Afrika Ke Boating HD Atau sebaliknya Sudah pernah saya share Videonya Jadi teman-teman Bisa lihat Video Yang ini Jadi ini Cara memindahkan File Peta Novionic Asia Afrika Ke Boating HD Ataupun sebaliknya Teman-teman bisa lihat Caranya di video ini Jadi silahkan Lihat yang ini Itu sudah saya Bagikan Caranya di video Dan kita akan lanjut Install Install aplikasi Novionic Menggunakan Peta Pulau Seribu Seperti Yang diminta Tadi itu Jadi tahapannya Pertama Kita install Dulu Aplikasinya Boating HD Kita install Seperti ini Kita lanjutkan Ini Langsung dia Proses install Aplikasi Kalau sudah Begini Dibiarkan saja Sudah selesai Kita keluar Kembali Nah Disini Tahapan install Aplikasinya Sudah selesai Teman-teman Jadi tinggal Kita masukkan File Petanya Disini Banyak yang gagal Untuk memasukkan File petanya itu Banyak yang gagal Jadi intinya Disini Jadi di penyimpanan Internal ini Ini jika Teman-teman Sudah pernah Menginstall Sebelumnya Sudah pernah Menginstall Aplikasi Novionic Itu disini Ada folder Namanya Novionic Ini data Yang lama Nah Di dalam File Peta ini Yang format Terlar ini Ini di dalam Ini isinya Folder Novionic Begini Teman-teman Jadi Kalau kita Extract Itu isinya Satu folder Bernama Novionic Begini Jadi Kalau Kita Salah penempatan Itu Petanya Tidak terbaca Jadi pastikan Di folder Internal Memory Seperti ini Ini penyimpanan Internal Seperti ini Atau di Memory Telephone Memory AP Seperti ini Jangan di Folder-folder Yang lainnya Seperti ini Jadi Dia harus Di Luar Begini Jadi Kita lanjut Extract File-nya Kita menggunakan Aplikasi Winrar Seperti ini Ini Peta Pulau Seribu Kita Centang Terus Kita Pilih Extract Nah Kalau Begini Ini Bisa dipastikan Dia tidak akan Terbaca Karena Dia ada Di folder Internal Memory Namun Dia nanti Akan masuk Di folder Pulau Seribu Jadi Disini Banyak yang gagal Harusnya Dia Di folder Internal Caranya Klik Jelajah Begini Klik Klik Pocok Kiri Kita pilih Di Face Story Begini Namun Pada Video Kali Ini Saya Akan Coba Kita Extract Di folder Lain Jadi Seperti ini Ini Dia nanti Akan Masuk Di Folder Internal Pulau Seribu Ini Bisa Dipastikan Gagal Jadi Kita pilih Jelajah Kita pilih Devistoric Seperti ini Dia tulisannya Storic Emulet 0 Oke Begini Kalau sudah Begini Saya pilih Tumpuk Tanpa Pertanyaan Supaya Data Novenic Yang lama Itu Ditimpa Dengan Yang Baru Seperti Ini Kalau sudah Benar Semuanya Kita klik OK Maka Dia akan Proses Mengextrak File Jadi Petanya Sudah Secara Otomatis Masuk Di Database Di Internal Kalau sudah Begini Kita Keluarkan Ini Sudah Selesai Jadi Kuncinya Disitu Teman Teman Jadi Di File Manager Begini Di Folder Internal Begini Jadi Ada Folder Yang Bernama Navionic Nah Ini Yang kita Extrak Yang Baru Yang Terbaru Barusan Jadi Yang Lama Tadi Sudah Tertimpa Terhapus Jadi Kuninya Disini Kalau Kita Salah Extrak Defolder Lain Misalkan Defolder Dondo Harus Dipindahkan Ke Luar Ke Interam Memoli Seperti Ini Kalau Sudah Begini Bisa Dipastikan Petanya Sudah Terbaca Jadi Teman Teman Kemarin Banyak Yang Gagal Disitu Jadi Kita Langsung Buka Saja Petanya Aplikasinya Kita Buka Klik Ijinkan Ijinkan Dia Akan Loading Kita Tunggu Sampai Dia Terbuka Nah Ini Karena Internetnya Saya Matikan Diada Peringatan Kita Oke Saja Kita Geser Ke Jakarta Nah Ini Ini Yang Berwarna Putih Kecil Ini Peta Yang Kita Ekstrak Tadi Dia Ada Bayangan Putih Kecil Begini Dia Ini Sesuai Dengan Request Yang Masuk Dia Minta Dari Jakarta Sampai Ke Pulau Seribus Itu Saja Seperti Ini Jadi Yang Bayangan Putih Ini Adalah Peta Yang Kita Ekstrak Tadi Teman Teman Jadi Ini Kalau Dijum Dia Jelas Kedalaman Lautnya Jelas Ini Bunya Ada Tampil Semua Nah Seperti Ini Dia Dari 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 PLTU Jum Jelas Juga Dia Jadi Dari Tanjung Priuk Ini Alur Masuk Ini Dari Teluk Ini Dari Damp Tampil Semua Seperti Ini Dia Minta Dibuatkan Sampai Ini Pulau Pulau Ini Ini Ada Karang Nirwana Sudah Tampil Ini Pulau Damar Sudah Tampil Semua Ini Banyak Sekali Pulau Pulau Kecil Disini Teman Teman Nah Kita Geser Lagi Kita Lihat Disini Nah Ini Banyak Sekali Pulau Pulau Kecil Disini Ini Yang Diminta Disini Pulau Kalian Kecil Ada Pulau Kalian Besar Sudah Tampil Semua Kalau Di Zoom Kedalamanya Lebih Jelas Dia Sampai Ke Atas Atas Ini Sudah Saya Masukkan Semua Petanya Seperti Ini Hasilnya Teman Teman Ini Sesuai Request Yang Masuk Minta Dibuatkan Peta Mulai Dari Jakarta Sampai Ke Pulau Seribu Ukurannya Tidak Terlalu Besar Hanya Sekitar 100 MP Mungkin Tadi Itu Jadi Semoga Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Semuanya Oke Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Jumpa Di Video Kami Berikutnya Sampai